Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer koin kripto dari aplikasi toko kripto ke pintu. Oke, disini kita sudah siapkan dua aplikasinya. Langsung aja tanpa berlama-lama. Pertama kita buka aja aplikasi pintu. Nah, disini aku memiliki wallet sebesar 651 ribuan. Kemudian silahkan tentukan koin mana yang mau dikirim dari toko kripto ke pintu. Oke, jadi di pintu ini ada dua tampilan ya. Ada pintu biasa ataupun pintu pro. Misalkan aku contohkan kalau kamu menggunakan pintu pro. Nah, ini kita berakhir dulu ke pintu pro. Nah, kalau mau menggunakan pintu pro untuk menerima koinnya, kamu masuk aja ke wallet kesini. Kemudian pilih yang resave yang ini. Kemudian silahkan pilih koinnya. Namun kalau di pintu pro itu opsinya tidak banyak ya. Cuma ada beberapa koin aja. Berbeda kalau di pintu biasa itu koinnya sudah banyak. Oke, silahkan pilih koinnya. Jika ada di pintu pro silahkan gunakan pintu pro. Namun jika tidak ada bisa menggunakan pintu yang biasa aja. Kita beralih ke pintu yang biasa yang ini. Nah, kalau disini untuk menerima koinnya, bisa masuk ke wallet. Kemudian masuk ke pencarian ke sini. Dan silahkan cari koin mana yang mau dikirim dari Tokak Kripto. Misalkan aku mau kirim solana ya. Cari dulu sol. Nah, ini dia solana. Kita klik koinnya. Kemudian pilih yang resave yang ini. Untuk jaringannya solana cuma ada satu ya. Kita pilih yang jaringan solana. Nanti akan muncul untuk barcode bisa di scan. Ataupun kita salin alamatnya ya. Kita salin. Dan untuk penerimanya nanti kita akan dikirim ke pintu yang biasa. Kalau mau beralih ke pintu pro juga bisa. Ada opsi diganti dari sini. Sip. Jika sudah disalin untuk alamat ini. Kita kembali. Kemudian buka aplikasi Tokak Kripto-nya. Nah, di aplikasi Tokak Kripto kita masuk ke dompet. Dan pilih penarikan. Pastikan untuk koin solananya sudah ada di sini ya. Di sini aku sudah memiliki 8,4 solana. Jadi sudah aman. Sudah bisa dikirim. Kita pilih aja penarikan. Cari koinnya ya. Sol. Ini dia solana. Kemudian untuk jaringan. Kita klik dulu. Tadi kita pilih yang solana ya. Di aplikasi pintunya. Jadi harus sama. Pilih yang solana dengan biaya 0,01. Sip. Pilih konfirmasi. Kemudian untuk alamat. Silahkan tempelkan alamat yang sudah disalin tadi. Oke. Sudah ditempelkan di sini. Untuk jumlahnya. Minimalnya itu 0,05. Kita masukkan misalkan. 0,1 ya. 0,1. Kayak gini. Kemudian untuk namanya ini juga harus diisi ya. Nama dan alamat. Kita isi dulu untuk nama dan alamatnya. Oke. Semuanya. Jika semuanya sudah terisi. Kita klik aja penarikan di sini ya. Dan untuk poinnya yang akan diterima itu adalah 0,09. Karena ada biaya 0,01. Pilih penarikan. Masukkan dulu verifikasi keamanannya. Di sini aku menggunakan PESID aja biar cepat. Sip. Oke. Dan permintaan penarikan sudah berhasil terkirim. Silahkan tunggu aja beberapa saat. Sampai koin Solana-nya masuk ke aplikasi Pintu. Oke. Setelah menunggu beberapa menit. Ini kriptonya sudah masuk ya. Kita buka lagi aplikasi Pintu. Kemudian masuk ke wallet. Nah. Di sini sekarang sudah ada Solana ya. Sebesar 0,09 atau setara 200 ribuan. Dan ini adalah koin Solana dari pengiriman toko kripto. Jadi untuk transfernya sudah berhasil ya. Begitupun untuk koin lain caranya sama aja. Pastikan untuk menggunakan jaringan yang sama. Intinya di sana aja sih. Tuh ini untuk detailnya ya. Sudah diterima Sol 0,09 dari toko kripto. Oke. Segitu aja mungkin untuk cara transfer koin kripto dari aplikasi toko kripto ke Pintu. Sampai berhasil. Kayak gini. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Di-seek aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial. Setelah selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.